Lambang naga panji naga sakti jilid 17. Dengan sepasang metu kuantiongak yang tajam, dalam sekali pandangan saja ia dapat melihat menemukan apabila wajah lelaki tersebut telah dipolesi dengan obat penyamar, walaupun begitu sama sekali tak berhasil menutupi wajah aslinya. Ia bukan lain adalah jenpek, cukup pengawal pribadi sietok se. Tak usah melihat jelas lagi siapakah orars yang berada di belakang ayah, sudah cukup bagi kuantiongak gak untuk mengetahui siapakah itu tanpa terasa lagi hatinya sedikit terkesiap. Setelah berusaha menenangkan hatinya kuantiongak segera ulapkan lengannya. Kalian berdua datang terlambat, silahkan dinduk di pinggir sebelah sana serunya. Ia mempersilahkan kedua orang itu duduk di satu meja dengan si naga langit pocing. Jenpek, tu segera mengangguk. Cahihai sekalian sama sekali tiada bermaksud merebut petara khas siap pengengon kambing, tersebut, kedatangan kami hanya ingin menonton keramaian belaka. Dengan langkah lebar ia segera berjalan menuju ke meja yang diduduki oleh si naga langit pocing lng. Sepasang sinar mota pocing berputar, ia memandang sekejap cara jenpek, tu kemudian memandang pula si lelaki berpakaian kulit yang menurunkan topinya rendah-rendah itu. Sementara itu kuantiongak telah mendehem dan meneruskan kembali kata-katanya, saat ini waktu telah menandakan hampir kentongan kedua, orang yang tidak hadir mungkin tak akan hadir lagi dan aku rasa saudara-saudara sekalian pun sudah mengerti maksudku, Aku orang Shikwan masih tetap dengan perkataan semula aku berharap kalian suka memberi muka kepadaku. Kalau ada di antara kalian yang tidak ingin memberi muka terpaksa penyelesaian hanya ada satu jalan yaitu bergebrak melawan diriku. Selesai berkata, sinar matanya berputar menyapu sekejap seluruh kalangan dan menanti reaksi telanjutnya dari jago-jago tersebut. Ketika tidak didengarnya ada suara reaksi di antara para jago, perlahan-lahan Jie Giok Heng bangun berdiri, ujarnya, Han Im Tu Heng, peta lukisan pengengon kambing berada di tangan Kuancong Piao Tau, entah bagaimana menurut pendapat Toh Otiang. Kuancong gak adalah seorang jago tersohor di kolong langit masa kini, disimpan dalam sakunya pintu rasa sangat tepat sekali, tentu saja pintu lebih berharap apabila peta pengengon kambing itu bisa dibakar di depan umum sehingga tidak menimbulkan keonaran dan tenangkan kembali suasana. Mau dibakar? Oh-oh-oh-oh sungguh sayang sekali seru kegiok lang sambil tertawa dingin apalagi kecuali aku orang syik kesendiri, orang lain tidak berhak untuk membakar benda tersebut. Mendengar kebulatan tekat Seng Hoa Hoa Kongcu, Kuantiong gak menghela nafas panjang. Ke Kongcu, tidak mendapatkan peta lukisan pengengon kambing pun kah sama saja bisa menjegoi seluruh bulim dengan gelarmu sebagai si Hoa Hoa Kongcu. Urusan ada urutan depan dan akhir, urusan kita nanti dibicarakan akhir saja potong kegiok lang sambil ulatkan tangannya. Sembari berkata ia berjalan mendekati Han Im To Tiang. Han Im To Tiang tetap duduk di tempatnya semula, tetapi Seng To Osu yang lebih muda tak bisa mengendalikan emosinya lagi mendadak. Ia bangun berdiri dan menghadang perjalanan selanjutnya dari kegiok lang mau apa bentaknya keras. Kegiok lang silangkan tangan kirinya di depan dada, tangan kanan diangkat siap menyambut datangnya serangan, sembari bersiap-siap tanyanya kepada Han Im To Tiang siap pak di Han Im To Tiang tersenyum. Seorang Syao Sute dari Pinto, baru saja terjunkan diri ke dalam dunia Kanghou dan mencari pengalaman dengan mengikuti Pinto. Siapakah sebutan Sutemu ini? Ia belum masuk menjadi To Osu, karena itu tetap menggunakan nama aslinya. Kalau begitu kenapa ia memakai pakaian To Osu jengek kegiok lang sambil tertawa dingin? Agaknya Han Im To Tiang sangat kegembira untuk menjelaskan persoalan ini, sambil tersenyum sahutnya. Sewaktu ia belajar ilmu silat di Gunung Butong telah terbiasa baginya mengenakan pakaian To Osu, karena itu sewaktu turun gunung berkelana ia tidak sempat berganti pakaian biasa. Apakah To Tiang ingin agar Sutemu bisa menjajal kepandayan dengan aku orang Shike? Ia sudah belajar ilmu silat selama puluhan tahun lamanya dan belum pernah bergebrak barang sekalipun dengan orang lain. Dalam pertarungan pertama harus menghadapi manusia lihai seperti kekongcu, hal ini boleh dihitung sebagai rejekinya. Jelas dalam perkataan tersebut ia ingin agar Sutemu bisa menjajal kepandayan. Sebelum kegiok lang menjawab, mendadak terdengar suara tertawa merdu berkumandang datang. Giyok lang cepat menyingkir, untuk menghajar To Osu Cilik ini tak perlu kau turun tangan sendiri. H.O.O. Lian Hoa dengan gerakan yang sebat menerjang maju ke depan. Karena gadis itu sudah maju maka kegiyok lang pun mundur selangkah ke belakang. Perguruan Butong paling lihai dalam ilmu pedang, kau harus berhati-hati. Aku mengerti H.O.O. Lian Hoa mengangguk. Sereet pedangnya segera diloloskan dari sarung dan mengambil posisi menyerang, katanya lagi. To Osu Cilik, ayolah turun tangan To Osu muda itu tertegun. Kau hendak bergebrak melawan diriku tanyanya gugup. Benar. Apakah kau merasa takut? Lelaki sejati tak akan bergebrak melawan wanita, aku tidak sudi bergebrak melawan dirimu. Seru To Oien muda itu sambil mundur dua langkah ke belakang. H.O.O. Lian Hoa tersenyum, mendadak pedangnya berkelebat ke depan membabat tubuh To Osu muda itu. Tusukan pedang itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan kilat, dalam keadaan tidak bersiap sedia hampir-hampir saja Seng To Oien muda kena tertusuk. Melihat kejadian itu Hoa Im To Otiang jadi sangat terperanjat segera serunya. Sute, hati-hati pihak lawan menantang kau untuk bergebrak sungguh-sungguh bukan sedang berlatih pedang seperti biasa? Ya. To Osu cilik seru H.O.O. Lian Hoa pula sambil tersenyum, kalau kau tidak turun tangan lagi, jangan salahkan aku akan melukai dirimu. Di tengah pembicaraan tersebut pedangnya berturut-turut melancarkan serangan berantai, jurus pertama lebih cepat dari jurus selanjutnya. Di bawah desakan pedang H.O.O. Lian Hoa ing gencar dan berantai, mau tak mau To Oien muda tersebut terpaksa harus menggerakkan pedangnya balas menyerang. Kegiok Lang serta Han Im To Tiang mencurahkan seluruh perhatiannya ke tengah pertarungan tersebut, yang satu takut Hoa Lian Hoa tidak takut menahan jurus-jurus serangan dasyat dari pihak Butong Pai Sedang yang lain takut Siaw Sute-nya yang baru turun tangan untuk pertama kalinya menderita kerugian besar. Dalam sekejap metu kedua orang itu sudah saling bergebrak hampir melebih 40 jurus lebih, posisi tatap seimbang tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Kecuali orang-orang yang datang terdahulu di mana dapat mengikuti pembicaraan antara Pui Cheng yang serta Kegiok Lang, orang-orang yang datang terlambat rata-rata tidak tahu asal-usul dari darah berbaju hijau ini, mereka hanya merasa sang gadis yang tak diketahui. Namanya ini benar-benar luar biasa, ia bisa menahan serangan ilmu pedang aliran Butong Pai dari Toosu Cilik tersebut boleh dikata merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Setelah kedua orang itu saling bergerak melampaui 40 jurus, dan Im To Tiang pun mulai merasa kebenaran, tanpa terasa ia semakin mencurahkan seluruh perhatiannya ke tengah kalangan. Sementara itu diam-diam Pui Cheng yang berbisik kepada diri Nyo Sujan ujarnya. Sujan, kalau kita tinjau situasi malam ini aku rasa sukar untuk diselesaikan secara baik-baik, diam-diam kau berilah kabar kepada. Lok Leong serta Lim Piao tahu untuk mengadak sen persiapan, semisalnya terjadi pertarungan masal, mereka pun bisa memberi bantuan secepatnya. Nyo Sujan mengangguk, diam-diam ia berlalu untuk mengatur persiapan seperlunya. Dalam mana pertarungan yang sedang berlangsung di tengah kalangan semakin lama berlangsung semakin sengit, mereka berdua mulai mengeluarkan jurus-jurus simpanan untuk saling berebut kemenangan buat dari sendiri. Mendadak Kwee Chong gak melangkah maju dua tindak ke depan, tangan kanannya berkelebat meloloskan goloknya dari sarung. Berhenti bentaknya keras, di mana golok emasnya berkelebat titik terang-terang. Di tengah suara bentrokan keras kedua bilah pedang yang sedang saling bergebrak telah kena ditangkis oleh babatan golok tersebut. H. O. O. Lian Hoa serta T. O. Yen muda itu sama-sama mundur selangkah ke belakang, dua pasang metu bersama-sama dialihkan ke atas wajah Kwan Tiong gak dan menandangnya dengan tertegun, jelas mereka sangat tidak puas dengan tindakan Chong Piao Tanu dari perusahaan ekspedisi H. O. Y. Piao Kiok sendiri. Kwan Tiong gak mendehem perlahan kemudian ujarnya, kepandaian silat kalian berdua seimbang, kalau diteruskan sekalipun dua hari dua malam belum tentu bisa diputuskan siapa kalah, maksud kedatangan kalian kemari adalah hendak memperebutkan petara khas siap pengengon kambing dan kini benda tersebut berada di dalam sakuku, siapa yang merasa tidak puas silah kesenturun tangan aku orang si Kwan. Mendengar ucapan itu ke Gio Klang tertawa dingin. Kau Kwan Chong Piao Tau pun merupakan seorang jesgo yang melakukan perjalanan baik ke selatan maupun ke utara, orang-orang Kang O. W. Pada menghormati dan mengalah pada perusahaan ekspedisi H. W. Piao Klo kalian, hal ini belum tentu disebabkan karena juri terhadap golok emas dari orang Shikwan, perbuatan saudara saat ini melintangkan golok merebut pusaka. Tidak bukankah sama artinya menghianati kawan-kawan bulem. Kekong Chu sungguh tajam ucapanmu bagaikan pisau seru Kwan Tiongak dengan nada dingin. Aku orang Shikwan mengakui diriku bukan tandinganmu. Dalam hal berdebat, untung saja sebelumnya aku sudah menerangkan terlebih dahulu dan seluruh jago yang hadir di sini dapat mendengarnya degan matu, telinga sendiri. Aku tidak ingin berebut mulut dengan kekong Chu. Bila mana kau percaya bisa merebut petera khas siap pengengon kambing ini dari tanganku, silahkan turun tangan untuk merebutnya. Air muka kegeoklang kontan berubah hebat. Kwan Heng begitu berkeras kepala dan ingin mencari menang sendiri aku orang Shik benar-benar merasa tidak puas. Kipas di tangan kanannya segera ditiup lalu menotok ke depan dada Kwan Tiongak sedang tangan kirinya secepat kilat merebut peta pengengon kambing tersebut. Kwan Tiongak segera ayunkan, tangan kanannya, angin serangan meneru-neru, golok emas itu seketika menciptakan selapis cahaya ke emas-emasan yang menyilaukan mata. Mendadak kegeoklang menjotkan badannya mundur tujuh depa ke belakang, serunya lantang. Tunggu sebentar. Waktu itu Kwan Tiongak sedang mempersiapkan serangan balasan, mendengar teriakan tersebut ia segera berhenti. Kekong Cu masih ingin mengucapkan apa lagi? Soal ini tiada sangkut lautnya dengan kemancong Piau Tau sinar matanya berputar dan menyapu sakejap ke arah para jago, kemudian lanjutnya. Kedatangan Cui sekalian kemari mungkin dikarenakan peta pengengon kambing ini, barang siapa? Di antara kalian yang ada maksud untuk bekerja sama dengan aku orang Shik untuk merebut lukisan tersebut, Maka ia dianggap punya satu bagian terhadap lukisan itu, Kalau Cui ingin duduk berpeluk tangan sambil menonton harimau bertarung dan ingin menanti setelah aku serta Kwan Cong Piau Tau sama-sama lelah kemudian baru turun tangan merebut lukisan tersebut, Maka pikiran kalian ini hanya sia-sia belaka, karena aku kegeoklang tak akan tertipu. Dalam hati Kwan Tong gak benar-benar tiada bermaksud dengan, sekalipun begitu ia tak bisa mengutarakan maksudnya ini secara terus terang. Tampak suasana di dalam kalangan diliputi kesunyian yang menanggapi perkataan kegeoklang barusan. Melibat hal tersebut Kwan Tiong gak tertawa hambar. Kekongcu, kelihatannya orang lain masih memberi muka kepadaku dan hanya saudara seorang yang bertujuan dalam merebut petara hasia ini jengeknya. Tutup mulut bentak kegeoklang dengan nada gusar aku kegeoklang rela menahan diri daripada memberi peluang yang bagus buat orang lain. Selesai mengucapkan perkataan itu mendadak ia putar badan dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Tindakannya ini bukan saja berada di luar dugaan Kwan Tiong gak bahkan membuat semua jago jadi tertegun. Sungguh hebat orang ini pikir Kwan Tiong gak dalam hatinya ia bisa maju bisa mundur tanpa dikendalikan oleh emosi, benar-benar manusia luar biasa. Karena berpikir demikian, ia pun segera berkata. Jikalau di antara Cui tak ada lagi yang ingin turun tangan merebutnya, hal ini berarti kalian ada maksud memberi muka untuk aku orang Sikwan di sini. Siawutem mengucapkan banyak terima kasih terlebih, Pak Ulu. Tunggu sebentar mendadak terdengar seorang berseru dengan nada dingin. Ketika para jago mengalihkan sinar matanya, maka tampaklah orang yang berusan bersuara bukan lain adalah Kou Putcian. Kawan Kou, apakah kau bersiap-siap ingin memberi petunjuk? Tanya Kuhan Tiong gak. Jangan terburu napsu, Siawutem hendak mengeluarkan senjata dahulu. Sembari berkata tangan kanannya segera melepaskan buntalannya yang diletakkan di atas meja itu. Dengan cepat muncullah sebuah senjata yang berbentuk aneh bagaikan lengan pemuda, benda itu lucu tapi mengerikan. Oh-oh-oh senjata tangan setan Tiat Kui So. Sedikit pun tidak salah, ada beberapa orang jago kenamaan pernah terluka di bawah serangan senjata tangan setanku ini. Kalau semisalnya aku orang Sikwan pun terpaksa harus terluka di tangan senjata tangan setanmu, hal ini hanya bisa salahkan kepandayan silat aku orang Sikwan tidak becus. Masih ada satu urusan lagi Caiha ingin memberitahukan kepadamu, kata Kou Putcian lagi sembari bangun berdiri. Urusan apa? Di dalam senjata tangan setan Siswate ini tersembunyi senjata rahasia, sewaktu bertempur bisa terlepas untuk melukai orang. Oh-oh-oh-oh titik jadi seperti senjata kipas dari Kekongju. Permainan setan setiap orang bisa menggubah menurut selera masing-masing dari setiap permainan mempunyai keistimewaan yang terbatas. Ujar Kou Putcian dingin kini perkataan Caiha sudah selesai diutarakan Kuan Chong Piao Tau segera turun tangan. Saudara memiliki kepandayan simpanan macam apapun silahkan dikeluarkan semua, dan kau tak usah kuatirkan keselamatan dari aku orang Sikwan. Setelah turun ke gelanggang Kou Putcian tidak berbicara lagi, senjata tangan setannya menyerang dadaku Hantiongak dengan jurus Kietiam Tau atau Ayam Emas mengangguk kepala. Senjata rahasia yang tersembunyi di dalam senjata tajam merupakan jarum lembut yang mengandung racun keji, senjata-senjata rahasia tersebut seringkali meluncur keluar sewaktu berada di tengah-tengah pertarungan sehingga membuat orang tidak bersiap sedia. Karena mengerti akan hal ini Kuan Tiongak tidak berani berlaku gegabah terhadap lawannya, golok emasnya menangkis datangnya serangan tangan setan lawan. Di bawah sorotan sinar lentera, tampaklah cahaya keperak-perakan meluncur ke depan, sebatang jarum beracun telah meloncat keluar dari balik senjata tangan setan. Kuan Tiongak sama sekali tidak menyangka, pihak lawan bisa melolosan senjata rahasia dalam serangan pertama, beruntung ia sudah mengadakan persiapan, goloknya buru-buru ditarik kembali dan berkelebat ke samping untuk menghindar. Hati-hati bentak kau putian dingin. Senjata tangan setannya segera diayunkan ke depan, dari jari tengah serta telunjuk kembali meluncur keluar sebatang jarum beracun. Kembali Kuan Tiongak dibikin tertegun ia tidak menyangka pihak lawan bisa melepaskan senjata rahasianya secara beruntung dalam pertarungan pertama terutama sekali dalam jarak yang begitu dekat. Sekalipun Kuan Tiongak sudah mengadakan persiapan, tak urung dibikin kebuakan juga oleh serangan tak terduga ini. Dengan demikian kau putian berhasil merebut posisi yang lebih baik untuk meluncurkan serangan, tangan kirinya bekerja sama dengan senjata tangan setan di tangan kanannya melancarkan serangan berantai yang gencar dan hebat. Tetapi Kuan Tiongak bukan manusia sembarangan, ia bisa getarkan seluruh kolong langit tentu saja memiliki kepandaian silat yang luar biasa, di tengah berkelebatnya cahaya jarum beracun permainan golok emasnya tiba-tiba berubah. Di tengah berkelebatnya cahaya tajam serta desiran angin dingin dalam tiga jurus serinta ia berhasil merebut kembali posisi bagus, hal ini disebabkan ia andalkan senjata tangan setan serta jarum beracunnya, kini kena dipunahkan kembali oleh tiga jurus serangan. Golok lawan, hatinya jadi terkesiap, diam-diam pikirnya dalam hati. Kuan Tiongak ternyata benar-benar seorang jago yang luar biasa hebatnya. Kuan Tiongak yang telah merasakan kelihayan jarum beracun yang tersembunyi di dalam senjata tangan setannya tidak berani berlaku gegabah lagi, ia tidak tahu berapa banyak jarum beracun yang tersembunyi di dalam senjata tangan setannya itu, kalau sampai membiarkan ia melepaskan seluruh jarum itu, dalam jarak sedemikian dekatnya akan merepotkan dirinya dalam menghindar berkelit serta menangkis. Setelah muncul merasa was-was golok emasnya diputar semakin dasyat merebut posisi Tiongkong dan mendesak terus ke depan di bawah lingkungan desiran angin tajam. Dengan demikian senjata tangan setan Kou Putcian kena didesak keluar kalangan oleh permainan golok emas tersebut, dan Kuan Tiongak pun berhasil lepaskan diri dari kurungan senjata lawan, sekalipun Kou Putcian ingin melepaskan jarum-jarum beracun pun susah dilaksanakan. Nama Kuan Tiongak tersohor di seluruh kalangan dunia persilatan, jago-jago di kalangan Hek Ciu maupun Pek Ciu sama-sama melonjor mati dirinya, tentu saja golok emasnya ini mempunyai jurus-jurus serangan dasyat dan susah ditahan, serta sekantong senjata rahasia genta emasnya. Tetapi yang paling utama adalah kebijaksanaannya tidak sembarangan turun tangan terhadap orang lain. Setelah senjata tangan setan Kou Putcian terdesak keluar kalangan, Kuan Tiongak tidak usah menguaptirkan serangan jarum beracunnya lagi kesempatan bagus bagi dirinya untuk melancarkan serangan balasan, tiap kali diabaikan dengan begitu saja kendati tekanan berat masih meluncur terus tiada hentinya. Pada saat itulah semua jago yang menonton jalannya pertarungan dapat melihat bila mana Kuan Tiongak tidak turun tangan keji dan tak ingin melukai lawannya. Kou Putcian merasakan tekanan golok lawan makin lama semakin besar dan semakin kuat, senjata tangan setannya hanya bisa digunakan untuk menangkis belaka, hal ini membuat hatinya jadi gelisah. Diam-diam hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh badan, di tengah suara bentakan keras dengan sekuat tenaga ia melancarkan serangan balasan. Terang, terang, terang di tengah suara bentrokan nyaring, senjata tangan setan serta golok emas telah saling baradu sebanyak tiga kali. Tiga serangan Kou Putcian tidak berhasil juga mendatangkan hasil yang diharapkan, pertahanan golok dari Kuan Tiongak benar-benar amat ketat membuat orang Shikowi itu tidak memperoleh kesempatan untuk melepaskan jarum-jarum beracunnya kembali. Pada saat inilah Kou Putcian benar-benar memahami kalau kepandayan silatnya masih ketinggalan sangat jauh dibandingkan dengan pihak lawan kalau tidak mencari peluang untuk mengundurkan diri maka ini hari ia pasti akan menderita kerugian besar. Karena berpikir Demit dengan cepat badannya mundur tiga depa ke belakang sembari membentak keras. Tahan. Apakah Kou Heng ada petunjuk tanya Kuan Tiongak sambil menarik kembali serangannya? Kepandayan silat Kuan Chong Piao Tanwa benar-benar luar biasa Cai He mengaku bukan tandingan. Terima kasih atas kesudianmu untuk mengalah, sahut Kuan Tiongak sambil tersenyum. Perduli bagaimanakah nama Siaw Tau Te dalam dunia Kang Ou selamanya aku paling mengagumi jago-jago yang memiliki kepandandaya ilmu silat lihai, Cai He mengaku bukan tandingan dan rela mengaku kalah, kata Kou Putcian sambil menarik kembali senjatanya. Inilah tindakan seorang Eng Hiong Ha O Ohan dan lelaki sejati. Kou Putcian segera menjura setelah Siaw Teng mengerti bukan tandingan Kuan Chong Tiong Tiaw Tau, tentu saja tidak berani mengharapkan untuk mendapatkan petara khas siap pengaugon kambing lagi di sini Cai He mohon diri terlebih dahulu. Buru-buru Kuan Tiong gak memberi hormat. Kou Putcian segera putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Orang ini benar-benar jujur dan lapang dada, setelah mengaku kalah ia lantas berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Menanti bayangan punggung Kou Putcian sudah lenyap dari pandangan, Kuan Wiong gak baru menyapu seluruh kalangan sembelari berkata. Masih ada siapa lagi yang merasa tidak puas dengan care penyelesaiannya Siaw Teng dalam masalah petara khas siap pengangom kambing ini, silahkan maju untuk terbicara. Tampak Hwo Sio berwajah adem serta hambar itu perlahan-lahan bangun berdiri. Pincheng ingin menanyakan satu urusan. Agaknya Kuan Tiong gak tidak menyangka Hwo Sio itu buka suara dalam keadaan itu, ia agak tertegun dibuatnya. Tai Su ingin membicarakan soal apa silahkan diutarakan, asal Chai Hai tahu tentu akan ku jawab sejujurnya, hanya saja setelah Tai Su bertanya aku orang Shikwan pun ada urusan hendak ditanyakan kepada diri Tai Su. Si paderi itu tertawa hambar. Pincheng jadi orang tidak terbuka, apa yang saudara ingin tanyakan belum tentu dapat Pincheng jawab seluruhnya. Mendengar perkataan itu Kuan Tiong gak segera tertawa terbahak-bahak. Sampai waktunya kita bicarakan lagi menurut keadaan, jawabnya singkat. Kuan Chong Tiong tahu, ujar Hwo Sio itu lagi sambil tertawa hambar, sudah sepatutnya bagi orang-orang yang tak bisa menangkan dirimu segera putar badan angkat kaki. Jadi semisalnya ada orang yang bisa menangkan diri Kuan Chong Piao tahu, apa yang hendak kau lakukan. Kuan Tiong gak termenung sebentar, lalu jawabnya. Tentu saja aku orang Shikwan mengaku kalah. Hal itu sudah tentu, dihadapan umum, setelah Kuan Chong Piao tahu dikalahkan kalau tidak mengaku kalah apa yang kau utarakan. Yang Pincheng maksudkan adalah petara khas siap pengengon kambing itu, apakah kau segera menyerahkan lukisan itu kepada si pemenang. Sungguh bagus sekali pertanyaan ini, kata Kuan Tiong gak sambil tertawa dan mengangguk. Setelah merandek sejenak, ia balik bertanya, Taisu berasal dari mana siapakah gelarmu? Pincheng datang dari kuil, maaf gelarku susah untuk diutarakan. Kuil di kolong langit banyak tak terhingga, bahkan berada di atas beberapa laksa, seharusnya kuil Taisu punya nama sebutan. Tadi Pincheng sudah katakan banyak persoalan belum tentu Pincheng beri jawabannya. Baik, Cai He ingin bertanya sebuah pertanyaan lagi, apakah Taisu punya hubungan dengan pihak kuil Xiaolim Si? Si Huo Siu berbaju abu-abu itu segera tawa dingin. Perbuatan Pincheng akan ku tanggung sendiri, hal ini tidak ada sangkut lautnya dengan tempat asalku. Kalau begitu Cai He pun bisa memberi keterangan buat Taisu orang yang berhasil mengalahkan aku orang Si. Kuan berilmu tentu bisa dapatkan petera khas siap pengengon kambing ini. Lalu secara bagaimana baru bisa merebutnya? Merebut benda tersebut dari tangan aku orang Si Kuan. Kalau ada orang yang berhasil merebut lukisan itu dari tanganku, bagaimana penjelasannya? Setelah berhasil merebutnya maka ia harus punya kepandayan untuk membawanya pergi. Oh oh sekarang Pincheng paham sudah kata Seng Paderi tersebut sembari mengangguk. Maksud Kuan Cong Piau tahu adalah bila mana ada orang berhasil merebut petera khas siap pengengon kambing, maka bukan saja ia harus menghadapi Kuan Si Chu seorang bahkan seluruh anggota perusahaan Hauie Piau Kiyok. Asal usul Tai Su sendiri pun tak mau diberitahukan kepada Chai He, maaf Chai He pun tak bisa menerangkan persoalan ini lebih jelas. Tai Su boleh berpikir sendiri. Tai Su tiba-tiba ke Giyok Liyong menimbrung aku orang Si kebisa memberitahukan pula tentang satu hal kepadamu, kecuali seluruh kekuatan perusahaan Hauie Piau Kiyok, masih ada aku serta semua jago yang hadir di sini. Dengan pandangan dingin paderi tersebut melirik sekejap ke arah ke Giyok Lang, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia duduk kembali ke tempat semula. Perbuatan kukuai dari Hauwasyo ini di mana ia sukar menyebut gelar serta asal usulnya sudah cukup. Membuat orang marasa di luar dugaan ditambah pula mendadak ia duduk kembali ke tempatnya semula. Hal ini semakin membuat orang kebingungan lagi. Karena sikap yang aneh serta watak yang hadir dalam kalangan. Sambil memandang paderi yang duduk kembali ke tempatnya semula, Kwan Tiong gak berseru lantang. Kalau Cui tidak mau bicara hal ini berarti suka memberi muka kepada aku orang Si Kwan di tengah malam buta kalian sudah sudi menghadiri pertemuan ini. Sebagai rasa terima kasih aku orang Si Kwan akan menjamu diri kalian dengan secawan arak. Dengan langkah lebar ia berjalan kembali ke tempatnya semula dan memungut secawan araknya. Mendadak, praatanda seru diiringi suara bentrokan keras. Cawan arak yang berada di depan Kwan Tiong gak khancur berkeping-keping. Arak segera munkrat memenuhi seluruh meja. Ketika itu kebetulan Kwan Tiong gak sedang tundukkan kepala untuk memungut cawan sendiri karena itu tak diketahui olehnya dari manakah munculnya benda yang menghancurkan cawan araknya. Tanpa terasa air mukanya berubah hebat. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jago yang banyak pengalaman serta banyak menemui kejadian-kejadian aneh setelah termenung sebentar sambil tertawa segera serunya. Suatu kepandayan yang bagus suatu kepandayan yang dirasyat. Bersama dengan suara pujian itu sepasang matanya dengan tajam menyapu sekejap seluruh kalangan. Kiranya dengan pengalaman yang dimiliki Kwan Tiong gak, ia berhasil menduga siapakah yang barusan turun tangan terhadap dirinya. Sepasang matanya yang tajam dengan cermat memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, tapi dengan cepat ia merasa bahwa posisi setiap orang di sekeliling tempat itu tidak merupakan posisi yang tepat untuk melepaskan senjata rahasia. Karena tilak berhasil menjumpai orangnya terpaksa Kwan Tiong gak berseru lantang. Kawan dari mana yang barusan turun tangan menghancurkan cawan arak dari aku orang Shikwan. Terima kasih atas budi saudara yang tidak sampai melukai aku orang. Untuk itu aku orang Shikwan mengucapkan banyak terima kasih. Kembali sinar matanya dengan tajam menyapu seluruh kalangan, tapi sekali lagi ia gagal mendapatkan orang yang turun tangan terhadap dirinya itu. Ketika itulah mendadak ke Giyok Lang bangun berdiri dan mohon diri. Kwan Chong Piau tahu, serunya petara khas siap pengengon kambing adalah barang milikku, jikalau Kwan Heng memang tidak akan serahkan kepadaku untuk sementara biarlah berada di tempatmu dahulu. Siaw teh hendak mohon diri terlebih dahulu. Kekongcu, apakah kau rela berlalu begini saja? Seru Kwan Tiong gak sambil tertawa hambar. Ada urusan apa dengan cepat ke Giyok Lang berhenti? Apabila ini hari kita tidak berhasil mendapatkan suatu penyelesaian mengenai masalah petara khas ya? Pengengon kambing ini, aku rasa kalian akan menjumpai kesulitan di dalam pencarian terhadap aku orang Shikwan. Oh oh oh, titik jadi Kwan Heng mau ke langit? Siaw teh akan berebut peta rahasia ini lagi dengan Cui sekalian di kota Kehong, kemungkinan besar aku akan membawa peta ini kembali ke ibu kota. Setelah merande sejenak, terusnya, maka dari itu apabila Cui ada maksud hendak merebut lukisan rahasia ini dari tanganku, malam inilah merupakan peluang yang paling baik buat kalian untuk turun tangan, atau paling sedikit kita bisa memperoleh care penyelesaian yang disetujui semua pihak. Sinar matuk ke geoklang berputar menyapu sekejap sekililing tempat itu, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tapi segera dibatalkan kembali. Kiranya ia berpendapat bahwa di antara para jago yang hadir dalam kalangan tentu ada orang yang merasa tidak puas dan bangun berdiri menegur, mengambil kesempatan tersebut ia akan menghasut dan membakar hati semua orang agar masalah kecil berkembang jadi masalah besar, Ketika itulah ia akan berusaha menyimpan tenaga sebagai gempuran yang terakhir. Siapa sangka suasana tetap sunyi senyap tak kedengaran seorang pun yang membantah agaknya mereka semua pada setuju dengan tindakan Kwan Tiongak. Melihat tak ada yang ambil komentar, sekali lagi Kwan Tiongak menyapu seluruh kalangan, ujarnya sambil tersenyum. Cui sekalian sudi memberi muka kepada aku orang si Kwan, Chai Hei merasa sangat berterima kasih, tapi jikalau aku orang si Kwan dengan demikian saja mendapatkan petara khas siap pengengon kambing ini, kendati di luaran Cui tidak bicara dalam hati tentu merasa tidak puas. Betul jawab si Dewa Api Ban Chau dengan cepat. Nama besar Kwan Chong Piao Tau telah menggetarkan seluruh dunia persilatan dan dikagumi oleh setiap orang kalau kau tak sudi mendemontrasikan sedikit kepandayan agar dapat menambah pengetahuan kami, tentu saja kami merasa sangat tidak puas. Baiklah hujar Kwan Tiongak kemudian setelah termenung berpikir sebentar. Aku orang si Kwan pun tidak ingin terjadi suatu pertumpahan darah yang menimbulkan korban, terpaksa aku akan mendemontrasikan sedikit kejelekan, apabila di antara kalian ada yang merasa punya pegangan untuk mengalahkan diriku, nanti kita saling bergebrak kembali. Mendadak terdengar Han Im To'o Tiang menimbrung. Permainan golok Kwan Chong Piao Tau sudah kami lihat barusan, kepandayan tersebut benar-benar dasyat dan dengan mudah sekali bisa memaksa sanjata tangan setan Kou Si Chu terdesak keluar kalangan tapi Pinto sudah lama mendengar akan kehebatan permainan senjata rahasia Kiem Ling Piao dari Kwan Chong Piao Tau, bagaimana kalau kau sedikit mendemontrasikan agar kami bisa menambah sedikit pengetahuan? Permintaan dari Kou Tiang akan aku orang si Kwan penuhi. Ia merandek sejenak, setelah ditunggunya beberapa saat tidak juga terdengar seseorang menimbrung, ia baru jalan ke tengah kalangan di antara empat buah meja perjamuan itu ujarnya lanjut. Cui sekalian tidak ada yang menimbrung, Cai He rasa kalian sudah setuju semua dengan usul Han Im To'o Tiang ini baiklah aku orang si Kwan akan segera mempaparkan sedikit kejelekan. Mendadak ia meloncat ke tengah udara, dua rentetan cahaya emas setelah meluncur dari genggamannya. Di tengah suara bentrokan keras, bunyi genta berdering memenuhi seluruh angkasa. Ternyata tangan kiri serta tangan kanan segera berbareng telah melepaskan bebareng senjata rahasia Kiem Ling Piao Sangga saling beradu di tengah udara dan mengakibatkan berderingnya bunyi-bunyi genta tersebut. Melihat bagaimana kedua batang senjata rahasia genta emas itu saling berbenturan satu sama lainnya, tanpa terasa bancau tertawa dingin, selagi ia siap hendak mengejek permainan tersebut mendadak Kwan Tiong tak menggerakkan kembali sepasang telapak tangannya. Angin tajam berdesir, puluhan batang senjata rahasia Piao Genta emas segera berterbangan memenuhi angkasa, dua batang senjata rahasia Piao Genta emas yang dilepaskan pertama kali tadi setelah saling membentur di tengah udara segera meluncur jatuh ke bawah tapi kini kembali kedua batang senjata rahasia tersebut terpental ke tengah udara terbentur oleh senjata-senjata rahasia Piao Genta emas yang dilepaskan kemudian. Tak seorang pun di antara mereka berhasil menemukan Kwan Tiong gak menggunakan care apakah untuk melepaskan senjata rahasia itu, mereka hanya mendengar suara deringan bunyi genta bergema tiada hentinya di seluruh kalangan. Kalau didengar sepintas lalu masih tidak terasa apa-apa, tetapi kalau didengarkan lebih seksama lagi maka terasalah bunyi genta itu bagaikan serangkaian irama lagu yang amat merdu. Demontrasi ini benar-benar merupakan suatu kepandayan yang jarang ditemui di kolong langit, sebagian besar para jago yang hadir dalam kalangan sama-sama merasa bahwa kepandayan tersebut susah ditemu oleh mereka. Terdengar Kwan Tiong gak bersuit nyaring, mendadak ia pentangkan lengannya meloncat setinggi dua tombak menabrak di antara deringan suara genta, kemudian di tengah perputaran seng badan ia sudah melayang kembali ke atas permukaan tanah. Tampak sepasang tangannya kembali diayunkan ke depan dua rentetan cahaya emas kembali meluncur keluar. Teraang Teraang di tengah suara bentrokan keras, genta emas yang berada di tengah udara kembali saling berbenturan satu sama lainnya kemudian dua batang menjadi satu rombongan dengan sangat teratur terjatuh kembali ke dalam tangan Kwan Tiong gak. Ilmu silat seperti ini boleh terhitung sebagai suatu kepandayan yang jarang ditemukan dalam bulim, seketika itu juga membuat semua jago silat yang hadir dalam kalangan jadi terpesona dan memuji. Setelah menerima kedua belas batang senjata rahasia genta emasnya, dengan wajah tidak merah nafas tidak terngahengah hujarnya, sedikit permainan cakara yang tak bisa dikatakan kejadian yang patut dibanggakan, entah apalah saudara-saudara sekalian yang hendak memberi petunjuk. Walaupun kegioklang tidak berbicara di luaran, tetapi dalam hati merasa amat kagum dengan permainan Kwan Tiong gak barusan, pikirnya. Datuk tidak melatih melepaskan senjata rahasia hingga mencapai taraf sedemikian tinggi, sungguh bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ketika Kwan Tiong gak tidak mendengar suara jawaban dari seorang manusia pun ia juga berpikir dalam hatinya. Orang-orang ini rata-rata merupakan kengow yang sudah lama berkelana, kenapa mereka tidak berhasil memahami maksudku yang sebetulnya? Kalau mereka pastikan diri akan berlaku pura-pura, terpaksa aku harus berterus terang. Karena berpikir demikian ia pun segera berkata, Cui sudah melihat permainan cakar ayam dari aku orang Sikwan, kalau merasa puas harap Cui sekalian suka memberi muka kepada aku orang Sikwan. Mendadak kegioklang bangun berdiri permainan senjata rahasia dari Kwan Cong Piau tahu benar-benar luar biasa, tapi masih belum cukup untuk menggetarkan aku orang Sik Keserta melepaskan niatku untuk mendapatkan benda tersebut. Orang Budiman tidak suka melakukan pekerjaan gelap aku akan menerangkan terlebih dahulu secara terus terang aku kegioklang sudah bulatkan tekat untuk memperoleh kembali peta. Rahasia pengangon kambing itu kendati harus membayar dengan suatu nilai yang mahal pun kalau kau Kwan Cong Piau tahu tidak sayang untuk berberontak dengan diriku, Maka masing-masing pihak akan menggunakan care tersendiri untuk memenuhi harapan tersebut, aku akan mengganggu kantor-kantor cabang perusahaanmu yang ada di berbagai keresidenan. Bicara sampai di situ, ia berpaling dan serunya. Lian Hoa, mari kita pergi. Dengan langkah lebar ia segera berlalu. Tidak usah diragukan lagi jelas kegioklang sudah menerangkan sikapnya dalam menghadapi masalah ini, kalau urusan dilanjutkan maka ia akan turun tangan dengan care apapun juga. Kegioklang bicara terlalu tajam, hal ini melanggar perasaan halus dari orang-orang perusahaan KWI Piau Kliok. Pui Cheng Yan serta Nyo Su Jendam diam berunding sendiri dan bersiap-siap menghayang jalan pergi dari kegioklang. Oleh karena ini sewaktu kegioklang bangun berdiri, Jiyo Su Jendam serta Pai Cheng Yan segera menyambut kedatangannya. Melihat hal itu Kwan Tiong gak kerutkan dahinya serta ulapan tangannya mencegah. Cheng Yan, kita tak boleh bersikap kurang ajar, cepatlah kalian menyingkir dan beri jalan buat ke Kongcu. Pui Cheng Yan serta Nyo Su Jendam mengiakan, mereka berdua bersama-sama mundur ke belakang, sedang kegioklang dengan membawa H.O.O. Lian Hoa pun segera berlalu dengan langkah lebar. Setelah kegioklang berlalu, Han Im Totiang pun perlahan-lahan bangun berdiri. Kwan Si Chu ujarnya sambil tertawa pertemuan malam ini pun seharusnya diakhiri sampai di sini. Pintun mohon diri terlebih dahulu. Dengan membawa serta sutenya ia segera berlalu dari sana. Totiang silahkan berangkat, harap suka memaafkan Cai Hai tak bisa menghantar, kata Kwan Tiong gak sembari menjura. Kemudian dia disusul si Dewa Api Bancat Gertasi Paderi berjubah abu-abu itu pun bangun berdiri segera berlalu tanpa berpamitan. Dalam sekejap metu seluruh jago sudah bubar dan berlalu dari tempat pertemuan. Sinar metu Kwan Tiong gak berputar, ia temukan orang yang masih berada di tengah kalangan kecuali Jen Pektu serta seorang temannya masih ada. Seng pemuda berbaju biru itu tetap duduk di tempat semula tanpa berkutik sama sekali. Agaknya Kwan Tiong gak sudah bisa menebak siapakah teman dari J. Pektu itu. Dengan langkah lambat ia segera berjalan mendekati Seng pemuda berbaju biru itu, ujarnya seraya menjura, Kawan, kau tidak mau berlalu tentunya masih ada petunjuk-petunjuk kepada aku orang Sik Kwan bukan? Dengan cepat pemuda baju biru itu mengegos, agaknya ia berniat menghindarkan diri dari bentrokan metu dengan Kwan Tiong gak. Setelah mendengar ucapan itu mendadak Seng pemuda segera berdiri dan berlalu dari sana dengan langkah lebar. Kawan, kau berasal dari mana? Dapatkah kau orang tinggalkan nama besar teriak Kwan Tiong gak lantang. Pemuda berbaju biru itu tetap tidak menjawab, ia semakin mempercepat langkahnya ke depan, dalam sekejap metu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Memandang bayangan punggung Seng pemuda berbaju biru yang lenyap dari pandangan. Kwan Tiong gak menghela nafas panjang. Saudara Pui, apakah kan kenal dengan orang ini? Tidak kenal dengan cepat Pui Cheng menggeleng. Gerak-gerik orang ini sangat aneh, kawan atau lawan kita susah untuk dibedakan. Benar selama ini ia tidak pernah melakukan suatu gerak-gerik apapun. Juga tidak pernah berbicara sekejap pun, sambung Kwan Tiong gak cepat. Bicara sampai di situ ia putar badan berjalan ke hadapan Jen Pek Tu, tegurnya dengan suara berat. Jen Heng, kau sungguh bernyali besar berani membawa si Etok Se Taijian datang kemari menempuh bahaya. Belum sempat Jen Pek Tu menjaga si lelaki yang berada di sisinya sudah berebut menjawab, Jangan salahkan Pek Tu, aku sendiri yang paksa dia membawa aku datang kemari. Mendadak ia tersenyum dan terusnya, sungguh tajam penglihatanmu, untuk menyamar saja aku sudah. Membuang banyak waktu, tidak disangka sekali pandang kau berhasil mengetahui rahasia penyamaranku. Orang ini bukan lain adalah penyaruan dari Xie Xichong, Tok Se dari empat keresidenan besar. Air muka Kwan Tiong gak berubah amat serius, katanya perlahan, Taijian, tempat ini adalah tempat gelalanggang jual nyawa, setiap saat bisa terjadi satu pertarungan sengit yang membahayakan jiwa manusia, tubuh Taijian yang berharga mana boleh datang kemari untuk menempuh bahaya sedikit banyak Taijian tak tahu diri. Oh sudah banyak tahun tak ada orang yang berani berkata demikian dengan diriku serusia Xichong sambil tersenyum. Kwan Tiong gak seketika jadi tertegun, segera teringat olehnya kalau orang yang sedang ia bicara sebenarnya adalah seorang pembesar tinggi kelas wahid yang menjabat sebagai gubernur jenderal serta menguasai pucuk pimpinan ketenteraan, beberapa patah kata yang diucapkan memang sedikit keterlaluan. Buru-buru dia menjura, Taijian, Xiao Beng. Kwan Heng, aku tidak menyalahkan dirimu, tukas Xie Xichong sambil menggeleng dan tertawa Hanya saja aku rasa penyaruanku ini belum tentu bisa diketahui oleh mereka. Aaii tanda seru. Taijian, dalam sekali pandang saja Chaihai berhasil menemukan penyaruanmu, asal orang yang pernah berjumpa dengan dirimu serta memperhatikan lebih teliti lagi maka mereka segera mengenal dirimu, sebenarnya Xiao Beng hendak mengikat mereka dengan suatu perjanjian, tetapi melihat Taijian ikut hadir. Aku tak bisa membiarkan mereka berada di sini terlalu lama lagi, terpaksa ku biarkan mereka bubar. Merusak rencana bagusmu, aku merasa menyesal dan minta maaf. Soal perjanjian hanya suatu majalah kecil, keselamatan Taijian merupakan masalah yang amat besar. Harap Taijian suka mendengarkan perkataan dari Xiao Heng dan lain kali jangan sekali-kali menempuh bahaya lagi. Aku mengerti sahut Sia Sichong sambil tersenyum. Lain kali aku tentu akan bertindak lebih berhati-hati. Ia mendehem sebentar, kemudian terusnya, ada suatu urusan hendak ku beritahukan kepadamu, soal petera khas siap pangangon kambing tersebut telah aku bicarakan dengan besanku Liu Taijian. Lalu apa yang dikatakan Liu Taijian? Dia minta aku yang memutuskan persoalan ini. Kalau begitu bagus sekali, harap Taijian suka menerima kembali petera khas siap pangangon kambing ini. Tapi dengan cepat Sia Sichong telah menggeleng. Aku ingin menghadiahkan petera khas siap pangangon kambing ini untukmu, katanya sambil tertawa. Hadiahkan kepadaku tanya Kuhan Tiong gak agak tertegun. Tidak salah, aku pikir kalau petera khas siap ini menunjukkan sesuatu tempat penyimpanan harta karun, aku merasa harta karun tersebut tiada guna bagiku. Lain halnya kalau harta karun ini kau yang berhasil dapatkan, kau bisa menggunakannya sebagai modal untuk membuka 10 buah kantor cabang serta memperluas usahamu. Dia begitu paham terhadap keadaanku. HMMM keterangan ini berhasil ia dapatkan dari John Pek Tu, segera pikir Kuhan Tiong gak dalam benaknya. Karena berpikir demikian tanpa terasa sudah berpaling ke arah John Pek Tu. Kembali Sia Sichong tersenyum hal ini pun tak bisa disalahkan diri Pek Tu. Kalau bukan aku yang desak dirinya terus menerus, tentu saja ia tak berani memberitahukan hal tersebut kepada aku. Tai Jin salah tafsir, Xiao Beng sama sekali tidak bermaksud menyalahkan diri Zhen Heng. Kalau begitu sangat bagus titik ia tersenyum dan ujarnya lebih lanjut, jikalau di dalam petara khas siap pengengon kambing itu tercatat pelbagai ilmu silat, buat diriku pun tiada berguna. Oleh karena itu setelah kupikirkan tiga kali akhirnya aku mengambil keputusan untuk hadiahkan petara khas siap pengengon kambing ini kepadamu, inilah baru tepat pedang mustika sepantasnya untuk pendekar sejati. Kuan Tiong gak tidak langsung menerima pemberian itu, ia termenung sebentar, kemudian katanya, maksud baik Tai Jin biarlah Xiao Beng terima dalam hati saja, terus terang saja Xiao Beng tidak berani menerima pemberian berharga dari Tai Jin ini. Mendengar penolakan itu agaknya Xia Sichong merasa sedikit berada di luar dugaan ini berseru tertahan. Oh kelihatannya dibalik kejadian ini masih terselip rahasia lain, kau duduklah kita bicarakan persoalan ini perlahan-lahan. Kuan Tiong gak menurut dan segera duduk di seberangnya. Tai Jin silahkan berbicara. Kenapa begitu banyak jago Kang Ou yang hendak merebut petara khas siap pengengon kambing ini? Karena dalam pandangan orang-orang bulim, petara khas siap pengengon kambing ini adalah sebuah benda pusaka yang sangat berharga kecuali tersimpan sejumlah harta karun yang tak ternilai harganya, tersembunyi pula serangkaian ilmu silat yang luar biasa. Jikalau benar orang-orang bulim menyukainya kenapa kau tidak suka menerima pemberianku ini? Bukannya Xiao Beng tidak suka, tapi aku tak bisa mengingkari janjiku terhadap para Nghyong Ho Han yang ada di kolong langit, tadi sudah ku katakan bahwa aku tiada maksud untuk mengangkangi benda tersebut. Kalau sekarang Tai Jin berikan benda pusaka ini kepadaku, bukankah aku akan menjadi seorang manusia yang tidak bisa dipercaya? Oh-oh-oh begitu siya si Chong tersenyum, tetapi pun saya tetap menjumpai perasaan yang aneh serta susah mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah petara khas siya ini, entah apa yang harus aku lakukan pada saat ini. Menurut pendapat Xiao Beng, benda ini tidak mendatangkan keuntungan bagi si pemiliknya, biarkan benda itu tetap di kolong langit akhirnya akan mendatangkan bencana bagi umat manusia. Jadi maksudmu melenyapkannya? Sedikit pun tidak salah, harus dilenyapkan dengan demikian bisa terhindar berbagai kesulitan serta kerepotan. Siya si Chong termenung, beberapa saat kemudian katanya, pun saya rasa setelah kita musnahkan benda ini maka di kemudian hari akan muncul dua persoalan, masalah ini tak bisa diselesaikan dengan sebaiknya. Apakah orang lain akan percaya kalau petara khas siya tersebut benar-benar dimusnahkan? Apakah orang itu mau menerima kenyataan begitu saja? Kuan Heng apakah berani kau menjamin setelah petara khas siya itu dimusnahkan maka orang-orang bulim tak akan menyelunduk masuk ke dalam istana untuk mendatangkan kerepotan lagi? Soal ini, soal ini Kuan Tiong gak kelihatan dibikin agak tertegun. Ditambah pula orang itu meninggalkan harta karun serta ilmu silat adalah bertujuan agar benda tersebut bisa digunakan dalam dunia. Sambung siya si Chong lebih lanjut, kalau kita musnahkan petara khas siya ini, bukankah sama halnya kita sudah menyanyiakan hasil kerja orang itu yang dengan susah payah membuat peta tersebut? Asal perkataan Tai Jin sedikit pun tidak salah Kuan Tiong gak menghela nafas panjang tetapi mempertahankan petara khas siya ini sama halnya menanam bibit bencana buat kemudian hari, barang siapa yang memperoleh petara khas siya ini tak bisa hidup dengan hati tentram. Kalau didengar memang sangat beralasan ucapanmu itu, padahal dalam kenyataan sama sekali tidak mengena. Mendengar perkataan tersebut Kuan Tiong gak merasa tidak puas. Tai Jin, dapatkah kau menunjukkan alasan-alasannya serunya cepat? Siya si Chong tersenyum. Aku ingin tahu benda apa yang ada di kolong langit tak perlu dapat perlindungan dari gunung serta sungai sepanjang laksaan Li sampai gubuk serta pagar kebon siapa yang tidak melindunginya. Kalau petara khas siya pengengon kambing ini benar-benar adalah sebuah peta pusaka tentu saja ada orang yang hendak merebutnya, dan aku rasa utusan ini merupakan kejadian yang lumrah. Justru kalau peta pusaka ini tak ada yang mau mengubris atau merebutnya ini baru merupakan suatu berita yang mengherankan. Bukankah begitu? Kuan Tiong gak merasa apa yang dicapkan memang sangat cengli, hanya saja ada beberapa bagian yang terlalu dipaksakan setelah termenung sebentar, katanya. Pendapat Tai Jin menang benar, tapi dalam kenyataan masalah peta pusaka ini sedikit agak berbeda dengan apa yang kau katakan. Di bagian yang mana kau katakan tidak sama, karena peta rahasia ini tercantum serangkaian ilmu silat yang lihai pun luar biasa. Maka dari itu semakin tak boleh dibakar lagi ia merandek sejenak, kemudian tambahnya. Jika lauka sudah bulatkan tekat untuk memusnahkannya lebih baik undang juga beberapa orang jago lihai untuk ikut menyaksikan, dengan adanya. Beberapa pasang metu yang ikut menyaksikan berarti ada pula beberapa orang yang menjadi saksimu. Bicara sampat di situ ia lantas berpaling ke arah Jan Pek Tu, serunya. Pek Tu mari kita pergi? Ia bangun terlebih dahulu dan berlalu dari sana dengan langkah lebar.